Seakan-akan segala sesuatu yang sehat, kalau digoreng itu sehat gitu loh Bener Padahal Hai sahabat Sonora Ini yang udah lama segmennya gak ada di kanal Youtubenya Sonora FM Kamu sehat? Aku sehat gak? Aku sehat gak dok Alhamdulillah Alhamdulillah Kok udah langsung kebukaan arah sumbernya siapa gitu ya Kamu sehat balik lagi sahabat Sonora Tapi kali ini agak ganti personil ya Untuk hari ini kamu sehatnya bersama saya Sesa Uli Dan yang akan menemani Sesa di malam hari ini Di hari ini adalah Siapa? Kenalin dulu dong Doksan Biasanya diperkenalkan Oh iya baik Perkenalannya adalah yang menemani Sesa di hari ini Di kamu sehat hari ini adalah Dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia Tepuk tangan Agak maksa tapi yaudahlah yang gak apa-apa Jaksan apa kabar? Luar biasa baik Jaya 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 Kalau sehat ini apakah karena tidak makan gorengan atau gimana? Waduh langsung bridging Cakep gak sih bridgingnya? Cakep dong Minyak goreng lagi mahal Minyak goreng lagi mahal Jawabannya adalah itu Bukan karena sehat Oh Minyak goreng lagi mahal Apakah kita harus ganti dari yang namanya minyak goreng ke tempat yang lain gitu ya Doksan Ngomongin minyak goreng Kalau kata orang banyak makan gorengan itu gak sehat-sehat banget Tapi ada juga yang bilang sehat Kalau Doksan sendiri bilangnya gimana nih? Kalau semua dokter sih Gak ada gorengan yang sehat Tapi Tetapi segala sesuatu yang buruk bisa dibuat menjadi sedikit lebih tidak buruk Jadi tetap gorengan tapi tetap ada tipis-tipisnya Jadi dosanya dikurangin sedikit lah gitu Kalau wajah pakai filter lah gitu Filter-filter Snapchat, Instagram biar gak kelihatan tonggosnya Oke Doksan ini gimana? Kan tadi Doksan bilang minyak lagi mahal Berarti ada tips-tips lain yang perlu diketahui oleh sahabat sonora Ini gimana sih caranya untuk biar tau Atau mungkin gini bilangnya adalah milih gorengan Atau milih gorengan yang sehat Emang bisa Doksan? Pakai solar Aftur sekalian gak sih Doksan? Aftur mahal Solar murah Tapi maksudnya gini-gini Doksan Apa sih yang boleh digoreng dan apa yang enggak? Apakah semua makanan ini akhirnya boleh digoreng? Kalau di Indonesia budaya menggoreng itu Itu sudah apa ya Semakin mengakar Bahkan sekarang buah aja digoreng Apa? Pisang Dari dulu ya? Tapi bener loh Ada nangka goreng kan Oh iya bener Ada stroberi goreng Bener Ada nanas goreng Bener Kok kita jadi jualan? Nggak ikut-ikut sahabat Terus sayur pun Kalau dulu kan sayur cuma apa yang digorengnya? Terong goreng Terong goreng Brokoli goreng Bener Kol goreng Iy Sobat Diem digoreng Jadi Seakan-akan segala sesuatu yang Sehat Kalau digoreng itu sehat gitu Bener Padahal Lebih sehat sih dikit At least Makasih ada seratnya Tapi Sebetulnya Kalau ditanya Gorengan itu sehat atau tidak Tidak Oke Jadi Tidak pernah ada gorengan yang 100% Pure sehat Betul Tetapi Apa? Kan kita harus menikmati hidup ya Jadi boleh ya Tipis-tipis Iya boleh Jadi Segala sesuatu yang Tidak baik Kalau sesekali mah boleh aja Gucat Ini kenapa sih Jadi perlu dipertegas lagi Sama dokter Santi Heran deh Karena Kadang-kadang sulit Untuk menghindar Dari gorengan Bener Kalau misalnya kita lagi di kantor Mau jajan Misalnya makan siang Udah gak sempet bawa Betul Atau anak kos-kosan Yang hidupnya tergantung Pada warung tetangga Terima kasih dok San Itu agak sulit Menentukan Apa yang sehat Jadi mungkin Tipsnya adalah Memilih Yang paling sehat Di antara Yang tidak sehat itu Iya nih Kalau anak kosan Milih makanan sehat Bener Jadinya sehat Tapi duitnya Dompetnya gak sehat Oh siapa bilang Sehat itu mudah Kan belum closing Emang apa sih gak boleh Tapi Naksudnya tadi karena Buah ada yang digoreng Sayur ada yang digoreng Kadar proteinnya Kadar nutrisi di dalamnya Berarti ikut berkurang dong Iya Nutrisi Berbagai nutrisi Tapi gak semua sih Ada beberapa yang Tetap Ada beberapa yang Dengan penambahan minyak Malah penyerapannya lebih baik Oh serius Serius Tapi sebenarnya Ini jangan nanti Disalah artikan ya Kata dokter Santi Vitamin D Dan vitamin E Jadi vitamin yang larut dalam lemak Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Itu vitamin-vitamin Yang larut dalam lemak Penyerapannya akan Bertambah Baik Apabila ketika kita Mengasup vitamin itu Ketika kita menelan Vitamin itu Kita menyertainya Dengan minyak Contohnya apa doksen? Contoh apa? Vitaminnya yaitu A, D, E, K Minyaknya Sebetulnya Jangan disalah artikan Berarti kalau kita minum vitamin D Temannya Mie goreng Atau pisang goreng Atau gitu ya Tapi Pilihlah minyak yang baik Nah minyak yang baik Misalnya Yang paling gampang Alpukat Kacang-kacangan Jadi penyerapannya akan naik Atau kalau Sekarang kan lagi ngetrend Minyak apa Jaitun Olive oil gitu? Ya Oke Olive oil Minyak jaitun Oh itu nama lainnya Basah bataknya kayaknya ya Lanjut Basah bataknya Minyak jaitun Lanjut Oh berarti itu bisa Bisa Pake pasir gitu Masak Wait a minute Brokoli Masak bakuan gitu Pake pasir gitu ya Oke berarti intinya adalah Boleh Bisa Tapi ada beberapa aja ya Doksan ya Gak semua kan Tidak semua nutrisi Menjadi rusak Dengan proses penggorengan Tetapi sebagian besar Nutrisi Dan sebagian besar mineral Itu rusak dengan Proses penggorengan Sebenarnya gak hanya penggorengan sih Proses pemanasan Dengan suhu yang tinggi Nah goreng kan gak pernah ada yang Oh goreng api kecil banget gitu Bener Biasanya kalau gorengan mau enak Kan apinya Sampai mau ke kualinya gitu gak sih? Gitu Berarti karena panasnya itu tadi ya Tapi Doksan ngomongin gorengan Sebenarnya seseorang Itu Baiknya Apa ya bilangnya ya Berapa kali sih Dalam sehari Seseorang itu makan gorengan Atau Mengonsumsi yang goreng-gorengan Kalau mau sehat Gak usah pake gorengan Nice Agak susah ya Nah Sebetulnya Untuk beralih nih Mungkin sahabat sonora Ada yang Dengan berbagai alasan ya Bener Pengen ngecilin lingkar pinggang Perut Atau yang sampai yang sophisticated Yang pengen Aku ingin flora ususku Flora dan fauna ususku menjadi baik Alias bakteri baik di dalam usus menjadi lebih beragam Lebih banyak Itu mengurangi gorengan adalah salah satu hal yang krusial Yang sangat berperan Yang bisa dilakukan dalam Salah dua tadi itu ya Menurunkan berat badan Dan menjaga flora dan fauna Dalam usus Dalam saluran pencernaan kita Nah Caranya sebetulnya salah satu yang bisa dilakukan itu Mengurangi kuantitasnya Jadi kalau misalnya sahabat sonora Biasanya pagi, siang, malam Tiap kali makan itu ada gorengan Tiap kali ngemil itu harus ada gorengan Setiap hari adalah hari gorengan Maka mungkin bisa Ada yang kayak gitu Gak lepas dari gorengan ya Gak bisa Jadi dia tiap kali makan Ini kisah nyata Oh oke Jadi tiap kali makan harus ada kerupuk Makan apapun Dan ngemilnya pun kerupuk Dalam berbagai versi Jadi mungkin pagi kerupuk yang di pasir itu Nanti siangnya kerupuk udang Nanti malamnya Kerupuk keriting Kerupuk keriting itu apa ya Kerupuk keriting Kerupuk ini yang putih Yang lingkar-lingkar dok Kerupuk keriting Oh itu namanya kerupuk keriting Eh gak tau apa sih Bilain kerupuk keriting gak sih Oke lanjut Sahabat sonora ada yang mau komen di bawah Namanya kerupuk itu apa Lanjut dok Nah bisa mengurangi kuantitas dari jumlah gorengannya atau jumlah frekuensinya Dalam arti gini Misalnya kalau pagi siang malem mungkin bisa turunkan perlahan-lahan Jadi setiap pagi gak ada gorengan dulu deh Jadi gorengan hanya siang atau malem Atau siang dan malem tapi pagi gak misalnya Atau mengurangi jumlah harinya Jadi kalau misalnya everyday is a gorengan day Betul Jadi mungkin bikin hari Jumat adalah hari tanpa gorengan misalnya Model-model kayak diet ya Nanti kalau pelan-pelan udah terbiasa Karena itu gorengan itu pembiasaan Kalau udah biasa rasanya something is missing Benar, benar, benar Kalau kita gak makan yang kriuk-kriuk tuh kayaknya apa Bagai sayur tanpa garam Kurang enak, kurang sedap Pakai kecap asin sama aja Ini udah ratista Oke lanjut Nah bisa dengan mengurangi frekuensinya Atau mengurangi jumlahnya Jadi misalnya gini Biasanya kalau makan gorengan belinya Rp10.000 Sekarang belinya Rp5.000 aja Tapi sekarang jumlahnya sama ya Karena harga gorengan Agak mahal Jadi mungkin kalau dulu sekali makan gorengan Misalnya 5 potong Mungkin dipotong sekarang jadi 3 aja Kalau udah bisa 3 mungkin turunin ke 2 Kalau udah bisa 2 turunin ke 1 Kalau udah bisa perlahan-lahan dilepaskan kebiasaan untuk makan gorengan Bukannya gak bisa, bisa loh Bisa Cuman berat Betul, itu dia Berat berarti bisa dilakukan tetapi sulit Butuh konsisten Tapi kalau impossible Bisa dibuat menjadi possible Ini kita jadi Ini kita bukan lagi Bukan kamu sehat kayaknya nih dong Semangat, ayo Luar biasa Luar biasa Jaya, jaya, jaya Jaya, 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 jaya Jaya, 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 jaya Jaya, 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 Terima kasih.